Selamat malam kepada bapak ibu dosen dan teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan mengaparkan hasil sajian seminar saya Seminar Biblika Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu Nama saya adalah Imau Limonika Tindaon NIM 173280 Saya adalah masiswa seminar Biblika kelas C Yang diampu oleh bapak pendeta dokter Sukanto Limbong Dan ibu pendeta dokter Raulina Siagian Ada pun yang menjadi bahan seminar saya Yakni yang tertulis dalam surat kolose 3 pasalah 18 sampai 4 ayat 1 Yang menjadi judul seminar saya yakni Kasih Kristus dalam relasi keluarga Berangkat dari judul konteks keluarga Hipotese awal saya memahami bahwasannya keluarga merupakan unit terkecil Ayah ibu dan anak Namun diantaranya hubungan ikatan keluarga Adalah hubungan ketergantungan yang membangun cinta dan kasih Keluarga terbentuk atas adanya cinta dan kasih Dan dipersatukan dari kedua-dua pihak menjadi satu Dan konteks keluarga berangkat dari keluarga pertama sekali yang dibangun oleh Allah Yakni Adam dan Hawa Yang dipersatukan oleh Allah dan diperkenankan untuk melihara dan memenuhi bumi Oleh karena itu dalam konteks keluarga Hal ini merujuk kepada bagaimana konteks keluarga Yang melihat bahwasannya bagaimana juga konteks keluarga antara jemaat dan hubungannya dengan Kristus Ada pun konteks keluarga pada sajian ini sebenarnya tidak hanya menyangkut unit terkecil Namun termasuk juga mengenai hamba Ataupun tua ataupun pelayan-pelayan Atau orang-orang yang berada di dalam lingkungan keluarga Dalam sajian ini saya mengutarakan kata keluarga terlebih dahulu Untuk dapat memahami relasi keluarga Yakni arti keluarga yang saya lihat dari etimologi dan terminologi Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Jika dalam perjanjian lama arti keluarga tidak hanya dapat kita pahami secara ekskrisit Dalam pengertian tertentu saja Karena dalam perjanjian lama memiliki banyak arti Dan istilah-istilah kata keluarga dalam perjanjian lama Mengacu di beberapa kata Yang pertama ada arti shebet Ada istilah shebet Ada istilah mispaka Ada istilah baik Istilah shebet Yang diartikan sebagai satu suku Mispaka sebagai kekerabatan Yang terdiri dalam beberapa keluarga yang disatukan dalam nenek moyang Lalu kemudian baik mengarah pada arti keluarga Beberapa ahli juga mengatakan keluarga sebagai rumah Yang berarti dalamnya bangunan Kuil, di dalam, dan suku atau bangsa Kemudian ada pula yang mengatakan bahwasannya Di dalam keluarga Yakni yang bernama Paul Ahmer Memberi makna bahwa keluarga itu adalah sebuah baik Atau termasuk keluarga inti Termasuk juga anak yang belum menikah bahkan budak Tetapi di dalam PB dimaknai keluarga Sebagai dua istilah yang pertama patria Keluarga dan oikos rumah tangga Tetapi dalam perjanjian baru sendiri Kata yang lebih sering digunakan adalah oikos Yang berarti rumah tangga Dalam perjanjian baru Makna keluarga diartikan tidak hanya dalam ruang lingkup Ayah, ibu, dan anak Tetapi mencakup pula hamba-hamba Pelayan yang menjadi tambungan keluarga Bahkan teman dekat yang memberi dirinya Dalam suatu hubungan keluarga dan termasuk menjadi keluarga Oleh sebab itu pada sajian ini Saya menganalisa atau saya membahas teks Berdasarkan analisa metode penulisan historis kritis Ada pun langkah-langkahnya yang termasuk di dalamnya kritik teks Yang mencoba melihat bagaimana beberapa teks Dalam terjemahan-terjemahan modernnya Yang dibandingkan dengan terjemahan aslinya Nah yang kedua kritik bentuk Berfungsi melihat kedudukan teks Mengandung dimensi sosial yang berfokus pada hubungan vertikal horizontal Antara manusia dan Tuhan Lalu yang ketiga kritik sastra Yang melihat bagaimana persoalan teks Menyangkut konteks sejarah gaya bahasa Termasuk konteks pendengar dan pembaca pada saat itu Lalu yang keempat kredit redaksi Berangkat dari kritik bentuk Melihat bagaimana redaktur teks Termasuk juga lur ceritanya Oleh karena itu pada pembahasan ini Saya memformulasikan perikop menjadi dua bagian Yang pertama relasi antara anggota keluarga Yang dimuat dalam kolose pasal 3 ayat 18-21 Yakni sebuah tanggung jawab keluarga inti Yaitu ayah, istri, dan anak Di dalam kolose pasal 3 ayat 18-21 Ada beberapa tanggung jawab keluarga dari keluarga inti Yakni yang pertama sekali perintah kepada istri Untuk tunduk kepada suami Arti tunduk disini mengartikan bahwasannya Istri bukan terlihat atau dilihat sebagai wanita Atau istri yang lebih inferior Namun arti tunduk disini mengatakan Bahwasannya tunduk menganggap dan mengakui Seorang kepala keluarga atau suami sebagai pemimpinnya Dalam arti tunduk juga mengarah kepada Ketaatan istri sebagai Seorang anggota keluarga kepada suami Sebagai kepala keluarga Maka ketaatan yang disini Merujuk kepada ketaatan Yang mencerminkan ketaatan kepada Kristus Lalu yang kedua Disebutkan juga tanggung jawab seorang suami Kasihilah istrimu Dalam makna kasih disini Yakni kasih agate Secara sukarela, secara totalitas Tanpa mengharapkan imbalan Secara penuh memberikan kasih Yakni menggambarkan bahwasannya Keluarga telah menerima kasih dari Allah Maka sepantasnya seorang suami juga Mengasihi keluarganya Terlebih mengasihi istrinya Pada hakikatnya Suami sebagai kepala keluarga Harus dapat mengasihi anggota keluarga Yang menunjukkan bahwa suami juga harus mengetahui Bahwa dirinya dicintai oleh Allah Merujuk kepada bandingan pasal 3 ayat 12 Cinta dalam konteks perjanjian baru Tidak hanya sekedar kata romantis Tetapi sebagai model utama Dalam keluarga Kristen Lalu di ayat yang ke-22 Dikatakan tak hatirlah Seorang anak diberikan tanggung jawab Untuk menaati keluarganya Untuk menaati orang tuanya Terlebih hal ini juga merujuk pada Hukum Musa yang kelima Hukum Taurat yang kelima Hormatilah orang tuamu Dikatakan hormati Bahwa anak harus tunduk kepada perintah orang tua Dalam hal Anak juga patuh kepada orang tua Menunjukkan bahwa Ia juga patuh dan taat kepada Tuhan Lalu di ayat 21 Dikatakan Hai Bapak-Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Dikatakan pada ayat 21 Bahwa sebuah tanggung jawab Istri, ayah, anak Di dalam keluarga itu memiliki peran yang berbeda Namun juga dikatakan kepada si ayah Bahwasannya dia tidak boleh menyakiti hati anaknya Supaya tidak berkecil hati Hal ini mengibaratkan bahwa Meskipun seorang ayah sebagai kepala rumah tangga Yang memiliki wewenang Akan tetapi sebagai kepala keluarga Suami atau ayah Tidak boleh memberikan atau melakukan hak Sewenang-wenangnya kepada seorang anak Sehingga anak diberi kepercayaan Dan tidak berkecil hati Atau patah semangat Dan kemudian pada formulasi kedua Saya akan menjamarkan dari ayat 22 Sampai pasal 4 ayat 1 Dalam hal ini Ada hubungan relasi antara hamba dan Tuhan Hamba Tuhan Hamba Tuhan yang dikatakan disini Bahwasannya hubungan hamba dan Tuhan adalah satu Dan sederajat seimbang setara di dalam Tuhan Maka di ayat 22 Disana dikatakan sebuah perintah Kepada seorang budak Bahwasannya budak harus mengakui Budak harus taat Sebuah ketaatan budak kepada seorang Tuhan Kepada Tuhannya dalam segala hal dikatakan di LAI Namun disini dikatakan Bahwasannya dipertegas oleh Paulus Kedudukan hamba untuk menaati Tuhan Bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan Atau menyenangkan hati manusia Tetapi takut akan Tuhan Itu dapat dilihat pada Ayat yang ke-22 Hal ini dikatakan Kata taat Bukan merujuk kepada untuk menyenangkan Atau untuk melihat Bagaimana hubungan timbal balik Yang dilakukan Tuhan kepada hamba Tetapi ketaatan Dilakukan dengan ketulusan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Hanya karena ketakutan kepada Tuhan Oleh karena itu pada ayat 23 Dikatakan Bahwasannya apapun yang menjadi Perbuatan yang dilaksanakan seorang budak Yakni Yaitu berbuat untuk melayani Tuhan Maka dikatakan Konteksnya pada ayat 24 Dikatakan bahwa Apapun yang telah dilakukan oleh budak Yakni dia akan mendapat upah Dari Allah itu sendiri Maka konteks budak disini Memiliki arti bahwasannya Dia berlaku dengan taat Dan mendapat upah Bukan dari manusia Bukan dari Tuhan Atau tetapi Upah dari Allah Yakni upah yang dimaksud Merupakan sebuah warisan Dalam kehidupan kekal Oleh karena itu Dipertegas pada ayat 25 Paulus dalam suratnya Ini menegaskan Bahwa apapun yang dilakukan Oleh budak Ataupun Tuhan Yang memiliki kesalahan Yang memiliki Kesuatu permasalahan Akan mendapat konsekuensi Akan mendapat Masalah Akan mendapat Ganjaran Konsekuensi Dari kesalahan yang dilakukan Yakni Dalam Ayat 18 Sampai ayat 1 Dikatakan juga Bahwa seorang Tuhan dan hamba Juga memiliki tanggung jawab Masing-masing Maka Tuhan juga memiliki Tanggung jawab Pada ayat 1 Yang dikatakan Untuk berlaku adil Dan jujur Kepada Kepada Untuk melak Terhadap hambanya Maka dari itu Dikatakan bahwa Hubungan kedua Hamba dan Tuhan Memiliki Tuhan di surga Artinya Mereka memiliki Tanggung jawab Dan dikatakan Disini tanggung jawab Yang mereka memiliki Dipertanggung jawabkan Hanya kepada Tuhan di surga Artinya Meskipun Kedudukan hamba Dan Tuhan adalah Berbeda di dalam dunia Tetapi mereka setara Dan seimbang Di dalam Tuhan Oleh karena itu Apa yang menjadi Implikasi Dalam Sajian Saya Kali ini Bahwasannya Apa yang menjadi Implikasi Dalam Dari konteks Perjanjian baru Pada kehidupan Masa kini Menyantut bagaimana Sebenarnya Hubungan Atau relasi Keluarga Yang dibangun Dalam kasih Kristus Sebagai bagian Dari tanggung jawab Keluarga Kristen Beberapa tanggung jawab Dari keluarga Kristen Dilakukan untuk Memicu Atau berdampak besar Bagi lingkungan keluarga Dan lingkungan sekitarnya Hal-hal yang demikian Jika dapat dilakukan Tanggung jawab-tanggung jawab Di dalam keluarga Yang tadi Maka Dapat Meminimalisir Tindakan-tindakan Yang berlawanan Dengan perintah Allah Pada era modernisasi Keluarga Salah satu Pembentuk Karakter Kasih Kristus Yang utama Sehingga Dengan mengampilkan Surat Polose Yakni Dengan tetap Berkegang teguh Kepada Kasih Kristus Itulah yang menjadi Landasan keluarga Di tengah-tengah dunia Oleh sebab itu Apa yang menjadi penutup Dalam sajian ini Yakni Hubungan Atau relasi keluarga Yang dikenal Dimulai dari Unit keluarga yang terkecil Suami, istri, dan anak Termasuk juga Lingkungan kerja Maka keluarga Kristen Harus hidup Di dalam Kasih Kristus Dan berbuah Melalui tindakan nyata Karena kehidupan masyarakat Merangkat dari keluarga Maka Jika setiap keluarga Membuat kasih Dari Kristus Menjadi landasan Rumah tangga Maka Kerajaan Allah Akan hadir Di tengah-tengah Dunia ini Terima kasih Kepada Bapak Ibu Dan teman-teman sekalian Salam sehat Selamat menikmati